Indonesia Tanah airku Marilah kita berseduk Indonesia bersatu Indonesia Hadirin di persilakan duduk kembali Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Kepala Sundan yang kata usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sudara Yang kami hormati Pejodat pembuat komitmen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sudara Dan yang kami hormati Pengelola Bosning 1, 2, dan 3 Dan pengelola BOP KUA Sekabupaten Sudara Seluruh undangan penyusunan Laporan Kejuangan dan Laporan Kinerja Pada hari ini Senin 13 Mei 2024 Kita dapat berkumpul dalam suasana Sehat dan sempat Dalam rangka mengikuti acara Penyusunan Laporan Kejuangan dan Laporan Kinerja Yang bertempat di Aula Pusat Layanan Haji dan Umroh Terpadu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sudara Hadirin sekalian yang kami hormati Marilah kita awali acara pada pagi hari ini Dengan doa bersama Yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Khashoggi Kepada beliau kami bersiwakan Bismillahirrahmanirrahim Halim Alhamdulillah Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, laporan ketua pelaksana kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja oleh Ibu Asik Sofiani. Kami tersilakan. Laporan kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja tahun anggaran 2024. Dasar hukum Peraturan Dirjen Perpendaharaan nomor R3 PB 2014 tentang petunjuk teknis penata usahaan, pembukuan, dan pertanggung jawaban bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN serta verifikasi laporan pertanggung jawaban bendahara. Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam nomor 340 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pengelolaan biaya operasional kantor urusan agama kecamatan. Peraturan Menteri Keuangan nomor 210 PMK 05 2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tahun 2024 tentang petunjuk teknis pengelolaan Bantuan operasional penyelolaan Bantuan operasional sekolah pada madrasa tahun anggaran 2024. Peraturan Dirjen Perpendaharaan nomor PM5 PB 2024 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran atau IPA, belanja, kementerian, lembaga. Tujuan dari kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja ini adalah 1. Meningkatkan kualitas SDM pengelola BUP, KUA dan madrasa dalam hal manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan laporan kinerja dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas SDM pengelola BUP, KUA dan madrasa dalam hal perencanaan BUP, KUA dan BOS madrasa yang tepat dalam upaya BUP, KUA dan BOS madrasa yang sesuai kebutuhan dan tepat guna. 3. Mengimpun aspirasi dari pengelola BUP, KUA dan BOS madrasa dalam memberikan solusi terhadap kendala-kendala teknis pengelolaan BUP dan BOS di lapangan. 4. Meningkatkan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2024. Kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 di Aula, PLHUT, Kangen Kemenang Kabupaten Sumedah. Peserta kegiatan penyusunan laporan keuangan dan laporan kinerja ini adalah pengelola BUP, KUA dan pengelola BOS.